Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bapak, Ibu, Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Salawat dan salam, tak lupa kita haturkan kehadirat tujuan kita, baginda Nabi Besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah memberi agama dan beradaman kepada kita sekalian. Yang saya hormati dan saya muliakan, Rauh Isam, PBNU, Kiai Haji Riftaful Akyar, Wakil Rauh Isam, Ketua MUI, Kiai Haji Anwar Iskandal, yang saya hormati dan saya muliakan. Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khulil Setakuf, yang saya hormati dan saya muliakan. bendera Umum, Haji Gutfan Arif, Sekjen PBNU, tadi, saya baru dengar, jawabannya. Kiai Haji Saifullah Yusuf, saya hormati saya. Para Kiai-Kiai berhormat, Kiai Khos yang hadir, Kiai Khos, Kiai Haji Ali Akbar Margun, Kiai Haji Mutawakil, Kiai Haji Hasid Wahab, yang saya hormati, Kiai Haji Zaki Mubarak, Profesor Zainal Abidin, Kiai Haji Sadid Johari, Kiai Haji Imam Bukhari, Ketua Muslimat NU, Ibu Kofifa Indar Parawansa, mantan Ketua TKD. Ketua Fatayat NU, Ibu Margaret Ali Atul Maimunah, Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang hadir, Menteri Agama, Gus Yakut Kulil, yang saya hormati, Menteri Investasi, Saudara Bahlil Lahad Dahlia, yang saya hormati. Menteri Perencanaan Nasional, Kepala Bapernas, Saudara Swarso Manu Alfa, yang saya hormati, Menteri Kominfo, Saudara Budi Ari, yang saya hormati, Panglima TNI, Jendral TNI Agus Subianto, yang saya hormati, Kepala Kepulisan Negara Republik Indonesia, Jendral Polisi Liskyo, Sigit Prabowo, yang saya hormati. Para juta besar, negara-negara sahabat, dan perwakilannya, yang hadir, di sini, hadir juta besar, Palestina, juta besar, Arab Saudi, juta besar, India, Singapura, juta besar, Uni Eropa, juta besar, Juta besar, juta besar Jordania, juta besar Maroko, juta besar Malaysia, juta besar Inggris, wilayah. Terima kasih. Yang saya hormati, para kiai, para nyai, abaib, dan seluruh pengurus PBNU, pengurus Muslimat, pengurus Ansor, pengurus pusat fatayat, IPNU, IPPNU, serta para ketua, pengurus wilayah, NU seluruh Indonesia, yang saya hormati. Pertama-tama, saya ingin ucapkan, terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya, untuk hadir di acara halal bihalal PBNU, dan juga, tidak hanya undangan, tapi undangan yang diakui sebagai keluarga, daripada tahun lalu. memang saya merasa dekat dengan NU dari sejak muda, karena orang kalau bertanya, kenapa seorang prajurit atau seorang tentara itu dekat sama kiai, sebenarnya itu sangat-sangat sederhana. Karena seorang prajurit itu, dari muda, sering dikirim ke daerah berbahaya, menghadapi maut. Jadi kalau orang menghadapi maut, itu yang dicari kiai. Jadi tidak usah aneh, kenapa saya merasa dekat sama NU, kebetulan ya di sekitar, waktu saya bertugas di Jawa Barat, memang kiai-kiainya banyak yang NU. Jadi di situ secara alamiah, dan ini saya kira berlaku ya Pak Panglima, dan Pak Kapolri, kita ini profesinya selalu menghadapi bahaya, tiap hari menghadapi bahaya. Makanya tidak aneh kalau polisi dan tentara itu selalu, yang dicari kiai. Yang Kristen pasti yang dicari pendeta dan pastor. Karena kita tidak tahu, mungkin ini saat-saat terakhir kita di dunia ini. Kan begitu. Makanya kita... Tapi yang tidak begitu bagus, begitu kita pulang tugas, selamat. Nah kadang-kadang yang dikunjungi bukan kiai dulu. Jadi inilah fenomena. Kalau menghadapi saat kritis, yang dicari NU, yang kiai-kiai dicari. Tapi saya minta maaf, saya tidak akan lupa. Jadi saya masih utang, saya ingat utang itu tidak bisa dilupi. Saya masih utang, tidak datang ke beberapa pesantren-pesantren penting yang kemarin banyak merestui perjuangan kami. Sudah-sudah sekalian terima kasih. Terima kasih dan dalam suasana halal bihalal, saya pun atas nama pribadi, juga atas nama wakil saya, kami mohon maaf lahir dan batin atas mungkin kekurangan-kurangan kami, kesalahan-kesalahan kami, salah tutur dalam berkata, bertindak dalam saat-saat yang lalu. Kami mohon maaf dan kami sangat-sangat berterima kasih atas tadi pernyataan komitmen bahwa NU, keluarga besar NU akan mengawal dan mendukung pemerintah yang akan datang. Sudara-sudara sekalian, berkali-kali saya mengatakan bahwa saya maju kemarin itu meminta mandat dari rakyat sebagai rasa tanggung jawab saya, rasa kesadaran saya sebagai warga negara bahwa saya merasa dapat berkontribusi untuk memberi solusi-solusi terhadap tuntutan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan rakyat kita. Saya bergabung dengan Pak Jokowi walaupun kita telah berseberangan, berkompetisi dengan tajam selama dua kali pemilihan umum. Begitu beliau mengajak saya, saya kira saya berfikirnya itu mungkin hanya setengah jam dan saya mengatakan saya gabung. Sudara-sudara, saya bergabung dengan penuh kesadaran bahwa tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang tidak semakin mudah dan tidak semakin sederhana. Dengan ajakan Pak Jokowi untuk bergabung dengan saya masuk ke pemerintahan, dengan saya ikut dari dekat pembahasan-pembahasan keputusan-keputusan yang diambil oleh Pak Jokowi saya berkeyakinan bahwa memang tugas pemerintah tugas penerima kepercayaan rakyat benar-benar sungguh-sungguh harus bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia untuk keselamatan seluruh bangsa Indonesia. Dari demikian waktu saya ditanya waktu saya mau maju atau tidak 2024 ini saya terang-terangan mengatakan saya maju apabila saya direstui dan didukung oleh Pak Jokowi Kenapa? Karena kita butuh kontinuitas kita butuh komitmen keberlanjutan hal-hal yang baik investasi-investasi uang rakyat yang sudah demikian besar harus diamankan apakah semuanya sudah bagus tentunya tidak apakah perlu perbaikan tentunya perlu apakah kita perlu untuk berinisiatif berinovasi mencari solusi-solusi yang lebih cepat dirasakan oleh rakyat tentu itu harus kita lakukan saudara saudara-saudara sekalian alhamdulillah rakyat telah mengambil keputusan rakyat telah memberi mandatnya kepada Prabowo dan Gibran tapi kami hanya kami hanya tokoh tidak mungkin hanya dua orang yang akan selesaikan masalah bangsa kami maju dengan kesadaran bahwa kami didukung oleh suatu kumpulan tokoh kumpulan kekuatan yang sangat besar kami merasa itu dan kami membutuhkan itu diantaranya adalah kekuatan Nadatul Ulama kekuatan ormas ormas islam yang modern kekuatan kekuatan islam yang inklusif kekuatan kekuatan islam yang rahmatan dilalami kekuatan kekuatan islam yang tidak punya rasa rendah diri punya kepercayaan besar karena itu dengan dukungan kekuatan-kekuatan ini juga dari kekuatan-kekuatan unsur-unsur lain unsur Nasrani unsur Hindu unsur Buddha unsur semua kelompok di Indonesia kita bersama-sama akan menjaga keselamatan bangsa kami merasa tugas utama kami adalah menjaga kekayaan Indonesia agar kekayaan Indonesia bisa dinikmati dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia karena itu strategi dan program yang sudah dirintis oleh Pak Joko Widodo dan Pak Joko Widodo kami anggap adalah landasan fondasi yang sangat kuat dan kami akan membangun di atas fondasi itu sebenarnya sekalian saya kira tidak akan lama saya bicara di sini kelemahan seorang politisi kalau dikasih modium gak mau berhenti-berhenti bicara saya tidak akan ulangi apa program kami kami sudah jelas tapi intinya adalah setelah saat-saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal 20 Oktober yang akan datang masa ini kami gunakan sebenar-benarnya dan sesungguh-sungguhnya untuk menyiapkan diri kami belajar masalah kami kumpulkan para pakar kami diskusi dengan semua unsur untuk kami rumuskan langkah-langkah sehingga tanggal 20 Oktober nanti dengan penyerahan mandat tidak akan ada vakum tidak akan ada waktu yang terbuat dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya saudara sekalian beliau seorang yang boleh saya katakan sangat teliti beliau sangat teliti mungkin mungkin karena itu saya kalah dua kali sama beliau tapi saya juga tidak kalah akal kalau dua kali kalah lebih baik kita belajar dari orang-orang tapi sampai-sampai sekalipun beliau memperhatikan dan saya merasa saya disiapkan benar-benar kemarin-kemarin saya masih dipanggil Menhan sekarang sekarang sudah lebih akrab mas 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 jadi beliau siap benar saya ke Tiongkok atas petunjuk beliau ke Jepang sekarang saya di diberitakan untuk ke Timur Tengah sangat penting jadi saya kira demikian saudara-saudara sekalian saya sekali lagi merasa besar besar hati dengan dukungan dari Nahdlatul saya hari ini sangat senang hati saya karena saya dianggap keluarga penduduk padahal memang saya merasa keluarga itu dari dulu saya kenal Gus Ipul maaf Masih pakai sandal jenisnya gak tahu berapa hari gak dicuci sekarang sudah saya sangat saya sangat kagum melihat kepimpinan NU sekarang konsepsional jauh ke depan beliau memang patas menjadi muridnya Gus Dur karena pemikirannya jauh ke depan Gus Dur juga pemikirannya jauh ke depan saya punya kehormatan dulu saya adalah tukang pindinnya Gus Dur bener gak gue sipul saksikan kehormatan bagi saya yang boleh masuk kamar tidurnya Gus Dur dari mayor sampai jagera terima kasih terima kasih bersama-sama kita bangun bangsa Indonesia saya saya kira demikian karunia yang diberikan oleh yang maha kuasa kepada kita sangat luar biasa kita optimis kita menghadapi keadaan yang tidak ringan dunia penuh ketidakpastian tapi insyaallah kalung Indonesia bersatu kalung Indonesia dan pemimpin-pemimpinnya itu rukun bisa kerjasama insyaallah kita akan hadapi semua tantangan dan kita akan membawa kesejahteraan bagi rakyat kita itu tekat saya itu tekat diberan kita akan bekerja untuk rakyat Indonesia semuanya saya kira demikian dari saya selamat berjuang dengan satu ulama terima kasih dukungan saudara-saudara wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maaf lahir dan batin marilah kita bekerja untuk rakyat kita terima kasih selesai